Disebut ghosting Memes Prameswari, Bili Saputra singgung. Dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Nama Bili Saputra dan Memes Prameswari sempat digabarkan dekat dan memiliki hubungan spesial. Keduanya kerap membuat vlog bersama. Bahkan Bili Saputra rela mendatangi hanya untuk bertemu Memes Prameswari. Menanggapi kabar berita tersebut, Bili Saputra menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengghosting siapapun. Gak ada, kata Bili Saputra. Ruben Onsu yang saat itu menjadi host acara yang dihadiri Bili Saputra langsung menyinggung kehadiran Bili di rumah Memes Prameswari. Ruben mengaku melihat vlog yang dibagikan, nampak keseriusan dari seorang Bili Saputra terhadap Memes Prameswari. Menyangkal hal tersebut, Bili mengatakan bahwa momen itu hanyalah sebagai konten dan vlog biasa. Ruben lantas menyinggung sosok Memes Prameswari di mata Bili Saputra saat ini. Bili mengatakan bahwa putri Mama Aik tersebut merupakan pribadi yang baik dan pintar. Tak hanya itu, saat disinggung kedekatan Memes Prameswari dengan seorang pria, Bili Saputra langsung menyebutkan nama pria tersebut, ujarnya. Kendati Memes Prameswari dikabarkan dekat dengan Bili Saputra mengaku tak cemburu lantaran dia dan Memes Prameswari hanya sebatas teman. Gak ada cemburu beneran, biasa aja orang temen, ucap Bili Saputra. Ayu Tingting menolak ajakan Bili Saputra untuk menikah. Hal tersebut terjadi saat Bili Saputra menjadi bintang tamu dalam acara Brownies yang tayang salah satu televisi swasta Indonesia. Dalam acara tersebut, Bili Saputra ditanya mengenai target nikahnya oleh para pembawa acara termasuk Ayu Tingting. Mendengar pernyataan tersebut, Bili Saputra pun menjawab dengan mengatakan, Ayu Tingting saja terlebih dahulu. Pakai ngomong ke panikahnya, buaya aja dulu, ucap Bili Saputra. Ayu Tingting pun mengiakan hal tersebut bahwa ia terlebih dahulu menikah sebelum Bili Saputra. Yaudah deh, gua duluan, ujar Ayu Tingting. Namun secara tiba-tiba, Bili Saputra pun mengajak ibunda dari Bilkis tersebut untuk menikah dengannya. Yaudah, buayu, kita aja buayu, ujar Bili Saputra. Ayu Tingting pun menolak ajakan Bili Saputra untuk menikah dengannya secara langsung. Yang dikasih melu, nombok gua yang ada, kata ibunda dari Bilkis tersebut. Bili Saputra pun menjawab perkataan Ayu Tingting bahwa mereka berdua bisa berjuang bersama dari bawah. Kan kita bisa berusaha dari awal buayu, dari nol, ujar Bili Saputra. Meski begitu diketahui ajakan Bili Saputra serta jawaban dari Ayu Tingting, hanyalah candaan semata mengingat keduanya memang sering berdua. Bahwa acara Bili Saputra membeberkan status hubungannya dengan Memes Prameswari. Semenjak putus dengan Amanda Meropo, Bili Saputra memang kerap dikabarkan dekat dengan Memes Prameswari. Tetapi tak diketahui pasti status hubungan mereka. Sejauh apa ya? Sejauh mata memandang. Ujar Bili Saputra serai bercanda di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Dia lantas menegaskan dirinya dan Memes tak memiliki hubungan spesial hingga kini. Bili juga masih belum mau memikirkan lebih jauh perihal hubungan dengan Memes Prameswari. Ya belum lah. Tetapi kita gak tahu kedepannya seperti apa. Doain saja yang terbaik buat gue. Imbu Bili Saputra Adik dari almarhum Olga Saputra, Bili Saputra sudah lama dikebarkan dekat dengan artis pendatang baru, Memes Prameswari. Akan tetapi kelanjutan dari hubungan Bili Saputra dan Memes Prameswari belum ada kejelasan. Bili Saputra pun mengklarifikasi terkait hubungan dengan Memes Prameswari. Dirinya justru menjawab dengan kalimat candaan terkait hubungannya dengan Memes. Sejauh kata memandang. Ujar Bili Saputra. Meski begitu akhirnya Bili mengaku jika saat ini dirinya dan Memes berteman baik. Enggak sih teman baik aja. Tutur Bili Saputra. Bili juga menegaskan. Belum ada ke arah yang lebih serius dengan Memes. Dia mengaku tidak memastikan hubungan kedepannya dengan Memes seperti apa. Ya belum lah. Kita gak tahu kedepannya seperti apa. Tuturnya. Bili hanya meminta doa. Agar yang terbaik untuk dia kedepannya. Doa ini ya. Yang terbaik buat saya. Ucap Bili Saputra menambahkan. Bili Saputra tegas memantah hubungan spesial dengan bos marketing Gil Gladius. Adik mendiang Olga Siaputra itu mengaku hanya sebatas teman dengan Gil. Karena kita udah kenal lama juga kita. Just friend. Kata Bili beberapa waktu lalu. Pernyataan Bili tersebut tampak berbeda kalau dirinya ditanya soal hubungannya dengan Memes Prameswari. Gendati sama-sama mengaku teman Bili malah meminta doa. Agar bisa didekatkan dengan Memes. Sejauh apa ya? Gak masih berteman baik. Kata Bili saat ditemui di Insert Life di gedung Transmedia. Doain aja yang terbaik buat gue. Sampungnya. Bili pun tidak menutup kemungkinan untuk menjalin asmara dengan Memes terlebih sang ayah sudah memberi restu. Waduh. Ya belumlah kita gak tahu kedepannya seperti apa. Imbuh Bili. Momen romantis Bili Saputra dengan kekasihnya Memes terekam. Usai keduanya bertemu di lokasi syuting. Menempuh perjalanan selama dua jam. Bili pun tiba di lokasi syuting Memes. Bili langsung memlek erat kekasihnya yang mengandalkan blazer biru muda. Momen manis itu diabadikan tanpa sepengetahuan Memes karena kamera yang digunakan tersembunyi. Di unggahan kanal Youtube Bili Saputra. Ia mengaku sudah sebulan tidak bertemu Memes. Aku punya sesuatu buat kamu. Tapi kamu syuting dulu. Kata Bili. Aku maunya sekarang. Memes membalas. Bersendawa. Ternyata sedang masuk angin. Terlihat lemah. Memes pun bersandar di tubuh Bili. Pasangan kembali melanjutkan syuting hingga satu jam. Bili pun menunggu hingga selesai. Namun Bili berulah menjahili Memes. Sedotan minuman yang disodorkan ditarik ulur sehingga Memes susah untuk minum. Sebelum berangkat ke lokasi syuting, Bill Mes telah menyiapkan nasi goreng yang dimasaknya sendiri. Nasi goreng tersebut telah disiapkan ke dalam kotak makan. Setelah syuting berakhir, Bili langsung memberikan nasi goreng itu. Kamu tutup mata dulu, kata Bili. Kamu beli di depan. Tanya Memes. Gak aku bikin sendiri. Rasanya sumpah enak banget, kata Bili. Memes pun tampak lahap menyantap nasi goreng buatan Bili. Tapi kok gak ada ornamen sosisnya? Baksonya juga sedikit, kata Memes. Baru-baru ini Bili seputera digosipkan dekat dengan perempuan cantik bernama Memes Prameswari. Yang bekerja sebagai penyanyi sinden opera Van Jafar. Kebersamaan keduanya pun sempat tiba menjadi perbincangan di akun gosip. Dalam foto Bilemes tampak akrab ketika menghabiskan momen bersama teman-teman mereka lainnya. Ketika dikonfirmasi tentang kedekatannya dengan Memes, Bili memberi respon sangtai. Adik mendiam Olga Saputra itu menyebut Memes hanya sebatas teman dan rekan bisnis. Itu mah teman, ya ada sedikit bisnis lah tapi bukan yang gimana-gimana, ujar Bili. Bahkan Bili menyebut sudah berteman sejak lama dengan Memes dan ia pun memastikan tak ada hubungan spejal di antara mereka. Karena kita sudah kenal lama juga, jadi kita just friend. Jelas aktor 30 tahun ini. Aktor Bili Saputra baru-baru ini sering memamerkan hobi barunya. Hobi baru Bili Saputra ini berbeda dari kalangan artis yang lain, yaitu menyukai motor trail. Bili Saputra mengungkapkan alasan menyukai motor trail karena sudah lama hobi bermain motor. Kalau gue sih jujur, bukan main motor dari dulu memang hobi, ujar Bili Saputra. Tak seorang diri menyukai motor trail, Bili Saputra mengungkapkan bahwa Judika juga akan menemani-nya bermain motor trail esok hari. Kemungkinan Pak Presiden atau Judika besok insya Allah main, tampahnya. Meskipun sedikit membahayakan, menurut Bili Saputra olahraga itu punya kesukaannya sendiri. Ia menilai bahwa setiap olahraga memiliki kenikmatannya sendiri. Hal itu tentu tergantung kepada orangnya. Tergantung orang menyukai atau enggak, sama seperti kalian suka apa enggak, belum tentu gue suka, ucap Bili Saputra. Diungkapkan bahwa setiap orang memiliki hobi yang berbeda, seperti dirinya yang menyukai motor dan sepak bola. Ia menyebut belum tentu hobinya bermain motor trail itu disukai banyak orang. Terlebih menurutnya, olahraga motor ini memang sedikit membahayakan bagi penggunanya. Bahkan Bili Saputra mengatakan dalam lingkungannya pun ada beberapa insiden yang menimpa temannya saat melakukan olahraga motor trail, dari mulai patah tulang hingga meninggal dunia. Gendati demikian, diungkap Bili Saputra bahwa dalam memulai sesuatu yang paling penting adalah berdoa. Paling penting sebelum kita melakukan aktivitas, kita sebaiknya berdoa, ucap Bili Saputra. Masih dalam rangka merayakan ulang tahun sang kekasih, Bili Saputra lagi-lagi menggelar sebuah pesta makan malam untuk Memes. Bukan sekedar malam-malam biasa, namun ada yang spesial di pesta Bili Saputra dan Memes Prameswari kali ini. Dalam acara makan malam tersebut, Bili Saputra rupanya tak lupa untuk memboyong keluarga dan juga keluarga Memes untuk bertemu. Sebenarnya tadi cuma dinar aja, teman-teman dekat sama Memes sama Bili. Kebetulan, mengudang keluarga juga. Ujar saudara kandung Memes sepertinya.